2006-2007 kali bagi lima dah 50 ribu satu orang 50 ribu satu orang tetap besar besar nah dari situ langsung aku pikir bisa di duit ini wah kalau aku lebih jago harganya bisa naik nih iya kan akhirnya ngamen tidak dulu ma tidak dulu ini Den setiap cerita ini nah itu sebenarnya saya tidak hitung pekerjaan karena saya tinggal disitu yang saya rasa saya hitung pekerjaan yang pertama saya itu adalah saya jadi tukang kumpul batu ada acara lah ada istrinya masih ada istrinya sama wakil bupati saya dapat tombol urut ketiga sudah jam 10 saya naik ke wakil bupati tidur terus kalau emosi dan ngorok kedengeran sampai berani dibanguni saya hantam bupati lapis dengan wakil bupati kok pukul dia? iya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia mad kun malu lipa abad 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 Kau fikir kau lah segalanya Untuk dimaklumi Dan juga Untuk ditakuti Walau mempesona Membutakan mata Tapi bisa ku balas kau lebih gila Kau melun tahu diriku Tapi kau sudah cita waktuku Tahu kau niat baik diriku Mungkin kau tak mengerti ku risau Kau ternyata ingkari Dan kau telah mengkhianati Tapi kau coba untuk menutupi Dengan dia kasihmu kau bagi Na 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 Tapi bisa ku balas kau lebih gila Kau putih Gokil sekali Bagus Bagus rock Eh apa ini Jadi Bos apa ini Rock sekali Sudah sangat bangsa Semua lagu dari Edan Ku akui Kau memang manis Tidak usah versi timur Edan itu orang di Tua Jawa Kalau dia manis sih Tapi kau iblis sih Nanti begitu Nanti begitu Biar ima Pas ngomong iblisnya kemaman Kau memang manis Tapi kau suanggi Kan berganti Manis sih suanggi Ya Allah teman-teman berkumpul lagi Lagu-lagu jaman-jaman Suka nongkrong Dan bikin lagu Dan banyak lagu Dan banyak lagu Sering aku Dipanggil Goro Kalau kalau Itu apa lagunya siapa Dia juga Oh Edan juga Bangun pagi ketepetan Lengkau abis lebih nyaris Tersekeriki Ya sual lo dingin Oh itu jam bro Mumpung segar lari aja Mata sehat Mumpung sehat Dia harus panjang Bodi Ku lari pagi Layaknya mirip artis Penuh percaya diri Sampai tersusun semua Anjing Edan Abab Salaku Seluruh badan Gak tau dong Memang sakit Tapi hati-hati Yang lebih sakit Aku Gitu dong Kita mencari-kita pelagu sidira Ayo coba Apa lagu Sambil mama Bakar sangu Mama menangis Semuju-buju Siu tete Marisee Jaga betapung Mama Mama Tak 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 Deng giding Tas 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 Begitu kan depo drum Tak tak edek tak Siu Tak 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 Deng Tas Deng Deng Semu lagu daerah tuh You raise me up Itu bukan lagu daerah Sudah lagu daerah ada salah lagi You raise me up Iya iya Itu lagu apa ya You raise me up Bokan-bokan Kalo ada yang tadi itu yang You close my eyes You close my eyes and fall asleep Lagu apa? Estee 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 Itu dia Estee 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 Guys Guys Tonight Tomorrow will be gone Eh Itu siapa lagu daerah? Kekaribarat Rotendau Asli Rotendau Asli Bikin diri lagu daerah 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 barat Daerah Kir ?] chodzi Pak Danu Pak Danu kenapa? Sabar dulu Kenapa lagi Pak Danu? Saya ini memang sudah dengar kabar tentang dia Cuma maksudnya ini Cuma maksudnya ini ceritanya kan Kamu cuma bilang Pak Danu, dia langsung sama Bukan ini ini Tapi ini memang penting Pak Danu yang mana dulu? Kalian jangan ketau-ketau Pak Danu yang mana dulu? Ini makanya saya bilang, kalian jangan ketau-ketau di belakang Saya juga sudah dengar ceritanya itu kemana-mana Kau dengar ceritanya apa? Pak Danu ini yang depan itu Pak Danu ini yang depan itu Kita cocokkan ceritanya Nah, saya belum bisa cerita Dari abang dulu Tidak, kan kau yang bukan pembahasan ini Pak Danu dia kenapa? Cocok tidak ceritanya dengan saya Tidak di bola Danurwindo toh Bukan Danurwindo Kalau namanya Danurwindo Orang tidak mungkin singkat di U-nya Beda-beda-beda Pasti Danur Bukan Danu Iya, Pak Danu dia kenapa? Masa Danu dan Rwindo? Kan tidak mungkin dong Pak Abdur? Eh, artinya singkat Pak Danu Danuraden Emang ada orang yang panggil kau Abdu? Tidak sih Danu kenapa ini? Orang panggil saya Danu Saya ini yang kayak mana di sini, saya tidak tahu apa-apa Apa yang sudah dengar? Kenapa saya tidak kenal Pak Danu ini? Saya sudah dengar cerita ini dari semingguan Blok mana saja saya tidak tahu Ditinggal di mana Dari Blok I1 Dari Blok I1 Dari Blok I1 Soalnya ceritanya itu banyak versi Saya mau dengar yang kau dengar ini versi apa? Yang dari Ibu Mirna Betul Apa dia bilang Ibu Mirna? Ibu Mirna juga saya ceritanya di Blok I1 Ibu Mirna nih Pak Darwaji Tidak, mereka tidak lewat dari sini Dia kenapa? Dia bilang Dia ceritanya Pak Darwaji Pak Darwaji istri Dia anaknya Udah kecil-kecil disuruh cari duit Disuruh ngamen kemarin yang di belakang ini Oh itu, Danu itu Anda Danu yang mana? Betul nggak informasinya juga begitu? Kalau suruh cari duit betul Tapi yang saya dengar ngamen ini, ini sekarang, barusan Siapa? Karena gimana saya dengar versi dia p***** Tapi kayaknya saya tidak percaya Ini kayaknya lebih masuk akal Ini laki-laki Dia puanak laki-laki Makanya saya tidak percaya Dia masih SD Karena saya hanya dengar-dengar saja Tiba-tiba udah jadi p***** Sebentar nggak ini sudah keterlaluan Oh beda orang berarti Beda orang Beda orang Ini dari ibu Linda kan? Iya Ngamen kan? Iya Anak kecil ngamen Jangan Kenapa dong? Dia lurus Dia lurus Dia lurus Anda ini kenapa itu? Saya dengar dia p***** Astagfirullah Saya dengar dia p***** Tidak percaya Tidak percaya? Tidak mungkin lah Dia mempacu itu langsung lurus Tidak tidak percaya Tidak mungkin Tidak mungkin Pasti salah orang Beda orang Dia masih SD terus dia jawab juga Iya makanya Kalau ngamen masih SD Pas saya dengar itu kayak Ah! Ngarang ini Hah! Tidak mungkin Dari ibu Linda ngomong gitu kan? Ibu Linda bilang Saya juga pernah dengar Iya Tapi saya lupa siapa yang bicara itu Dia bilang Enggak ngamen pak P***** Tidak mungkin Sapa yang bicara? Saya bilang tidak mungkin Sapa yang bicara begitu? Warga disini? Jangan dengar Jangan dengar Makanya saya bisa dengar Anda di PRT harus cari informasinya Jangan Makanya saya dengar dong dari dia Maka yang menurut saya Bapak tuh mulai atur-atur warga-warga disini Mulut-mulutnya mulai parah Setuju Cara ngomong ini ke Bapak waktu itu gimana? Ibu Mirna Ibu Mirna itu ngomong gimana? Gimana? Apa kata Ibu Mirna? Bukan Ibu Mirna Ibu Mirna bilang Bukan Ibu Ibu apa? Ibu apa? Siapa? Saya lupa waktu itu Lagi ngumpul-ngumpul tuh Lagi ngumpul-ngumpul acara kawinan Oh Acara kawinan Yang kemarin yang kita pakai batik Iya Nah setelah itu kan Karena ceritanya belum jelas Saya nggak berani menyampaikan Cuma saya dengar Ini anak-anak muda ngomongin apa gitu Saya lagi makan tuh Saya lagi makan Ngomong sini Anaknya Pak Dano Aneh banget Anda tidak cari tahu langsung Siapa GRT? Iya Ini kan dia baru dengar Saya baru dengar Astaga Saya baru dengar Anaknya Pak Dano tuh Jadi p****** Dengar kan? Siapa yang bilang Ibu Mirna? Saya tidak jelas Dibilangkan siapa Abang-abangan Abang-abangan Bapak itu nggak lihat Coba Apa? Nggak lihat Siapa yang ngomongnya gitu? Rame Saya pas mau lihat Ditanya orang Pak kalau ngurus ini Gimana? Gitu Gimana sempat? Pokoknya saya hanya dengar gitu Saya pas makan gitu Bantuan Bantuan Jadi p****** Nggak mungkin Nggak mungkin Saya dalam hati itu langsung Nggak mungkin Nah terus saya dengar banyak versi Makanya pas kamu bilang tadi Iya pengamen Pak Dano Pak Dano Apa nih? Apa sama nih ceritanya? Iya 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 Maksudnya kalau sama Saya bilang jangan percaya Iya kan? Nggak nggak, dia nggak bilang Dia bilang Pengamen Pengamen Tidak nyari duit Dari kecil Kalau menurut saya Kalau p****** itu nggak ada pak Iya nggak ada Biasanya orang kalau ngamen itu Biasanya Tidak hanya karena mencari duit Biasanya karena menyalurkan hobi Betul Karena senang Kalau itu positif Tapi ini Kalau itu boleh berarti ya Tapi ini P****** aja di hobi ada Ya kenapa ini ya Saya bingung Bapak saya bingung Netralin bagaimana Saya dari tadi cari Ini kata warga Bukan anda ya Bukan anda ya Aduh Maksudnya Maksudnya Begini bukan Begini ya Saya ini Saya ini kayak mana disini Ada apa-apa nanti masalah Berkelahi Karena omong saling ngomong Saya yang sibuk Itu yang maksudnya Kita harus antisipasi Makanya begini pak Isu ini Isu ini pertama kan dari Pak Danu Pak Danu punya anak Dia omongin Pras dengar Mas Pras ini dengar Dia jadi pengamen Sudah cukup disitu Setuju Yang cerita yang saya dengar itu Sudah kita ceritakan Dia ibu disini emang Dia bukan Hostes Bukan Bukan Teman-teman Dan dia laki-laki Tidak baik ditiru ya Itu makanya Kalau ada bahasa-bahasa begitu Langsung Astaghfirullah Iya saya begitu juga Astaghfirullah Tidak percaya Iya Jadi fixnya ini Nah sekarang itu Pak RT kan lagi cari tahu Ini betulkah disuruh oleh Pak Danu Jadi pengamit Atau menyalurkan hobi Yang tadi kayak Mas Aldor bilang Nah menurut saya Pak Danu ini kan Saya tahu saya sih Lumayan berada lah Orang BPJS tidak pernah tahu gak dia Tahu dari mana kok Tapi tunggu BPJS Iya saya lihat Rajin masuk Dia apa Dia lihat BPJS di meteran listrik Tidak Saya lihat dia rajin masuk rumah sakit Ah tidak apa-apa itu Pokoknya Setidaknya anaknya sudah Bisa menyalurkan hobinya Maksudnya ini kan Namanya anak-anak itu kan Harusnya Fokus belajar Sekolah Sekolah Tapi tidak bisa disalahkan juga Kadang-kadang anak-anak itu Iseng-isengnya begitu itu Yang justru Membuat mentalnya jadi kuat Betul Wah jadi Maksudnya tidak apa-apa Karena saya juga dulu begitu Tapi Kalau dia ini karena disuruh Jangan lah Tapi terlalu cepat dia mencari uang emang Kalau Abdur Abdur Kadang itu kalau saya itu takut Takutnya itu Karena Pak Tidak karena 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 keasikan cari uang Sudah tahu enaknya dapat uang Lupa sekolah Lupa sekolah Itu yang ku rasakan Nah Kok dapat info tidak Padahal lu ini punya anak ini sekolah Lu masih oke Karena Pras tuh pernah mengalami itu Aku pernah mengalami itu Zaman dia masih dance dance Pata-pata itu Iya Tulang Weh dance-dance begini-begini Pata-pata buah Saya punya tetangga juga Yang ini Yang ini Yang ini Ini Apa-apa Saya punya tetangga pernah ada yang begitu juga Tetangga disini Waktu rumah lama Waktu rumah lama Waktu rumah lama Waktu rumah lama Iya Dia itu dance Sampai dia lupa sekolah Jadi dia dance Pertama robot Ya kan Dia salto belakang Dia sempurna Jatuh kepala belakang Aduh Ditanya sekolah dimana Dia lupa Dia lupa Dia lupa Itu pak Tolong ya itu namanya amnesia Ya Bukan lupa sekolah Bisa dibilang geger otak Itu dia lupa ya ibu Lupa Deput teman-teman Dan lupa sama dirinya sendiri Lupa sama dirinya sendiri Ini benar-benar kan Gara-gara Hobi Cukupkan apa Tadi itu sebenarnya kan Alas saja ya Alas pengantar Pengantar ya Nah terus kan sudah Ya karena menurutku Tidak apa-apa juga Yang penting Bukan disuruh Pak Dano Betul Kalau ini sendiri tidak apa-apa Bukan di eksploitasi Bukan Dia memang pergi sendiri Karena kalau kita ingat-ingat lagi Mungkin diantara kita juga Makanya saya bilang Saat kecil ada pekerjaan Saya bilang praas itu Waktu dia dan sedens itu Sampai lupa sekolah top Betul Itu karena kau dapat uang apa tidak? Dapat uang Berapa? Aku mengisi acara Sebentar dulu aku Ceritakan dulu Santai gitu kan Emang kau saja yang boleh cerita Putar 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 Aku juga mau kan Sekarang kau dengarkan Teman-temanku tersayang Cari celah Karena aku liat ada komen Peras paling bahagia disini cuma duduk dan ketawa Masa aku liat emang iya ya Kenapa? Aku itu kan ngedance Kelas 1 SMA Itu jog pertama aku dari acara Honda Jadi dia bikin acara di lapangan Dan mengundang breakdance Itu pertama kali Itu umur berapa? Ini Kelas 1 SMA Ini persiorangan atau grup? Grup Grup Tapi lu pemimpin grupnya? Iya Bareng-bareng lah sama-sama Gak ada pemimpin kita Berapa nih orangnya nih? Berempat atau berlima Oh sedikit Itu jog pertama di muka bumi ini Yang kau dibayar? Betul Itu pertama kali Bahasa baru kelas 1 SMA ya? Kelas 1 SMA Kelas 1 SMA Karena dia liat aku main di tempat latihan Ada IO lewat Wih bagus nih kenalan Mau main di tempat latihan? Lagi latihan di Taman kota Apa itu? Dia bilang dia main di tempat latihan? Main ini maksudnya Dance Oh saya kira Tolong saya lempar anda yang kacang kasih sumber di mulut nanti Saya maksud juga ini dance Makanya aku saran Aku saran Pak RT Jangan deket sama ibu Pembahasan selalu begitu Kalau tidak Ini tidak Dia ngambisi jadi RW Sampai kayak begini nih Anas Tom sudah ambisi jadi RW RT saja Pak Gunadi saya tidak mau urus dia lagi Lanjut Terus Satu belakang dia di dulu Mungkin dia ini Terus aku main Terus aku latihan Datang lah abang Di taman kota begitu? Ya kayak di taman kota gitu Terus dia datang Oh bagus nih Mau nggak? Ya mau nggak ngisi acara Honda Aku mikir lah Honda Di lapangan mana? Lapangan Imam Bonjol namanya Di daerah Padang Cukup besar lapangannya Wah bagus Kita ditonton banyak orang nih Berapa bang? Waktu itu Kita berempat dibayar 250 ribu Banyak Cukup banyak Berapa tuh ya? Kelas 1 siapa? Berarti 2007 Ya 2006 2007 Kali bagi 5 dah 50 ribu satu orang 50 ribu satu orang Tetap besar Besar Nah dari situ Langsung Aku pikir Bisa diduitin ya Wah Kalau aku lebih jago Harganya bisa naik nih Iya kan? Akhirnya ngamen Tidak dulu ma Tidak dulu Ini dance Setiap cerita nih Iya maksudnya ngamen Gamenin kan istilah Bisa menyanyi Bisa dance Iya Jadi kayak cafe dance Tidak mungkin orang ngamen dance Sama siang Maaf mengganggu Ini agak beberapa beat Bisa lebih pantomi Bisa lebih pantomi Bisa lebih pantomi Tidak ada Lanjut Iya kan? Kita persiapkan lah seminggu Gimana Dur boleh lagi? Abdur Kau belajar dari basic dulu Sabar Basic Saya bertanya itu tadi dulu Perform yang tadi 250 ribu itu berapa lama? Satu jam? Tidak lah Dance itu tidak Dance satu jam Betulan 10 menit mungkin 10 menit 10 menit aja lama bro Paling 5 menit itu Tidak Kalau breakdance Breakdance itu kan biasanya Dance dulu Ada 3 menit Habis itu main sendiri-sendiri Solo-solo Solo-solo nanti ada lagi dance bareng-barengnya Begitu ya Ya 8 menit lah mungkin 20 ribu Bagus Siang-siang Siang-siang Panas dong Dan itu ditaruh di Kita susuruh main di aspal Aku windmill ini robek-robek Benar Windmill ini yang apa nih? Yang putar-putar gitu Windmill Yang dipakai di atas baru putar Helikopter? Pernah Yang dia tiduran baru putar-putar Yang kepala pakai helm itu? Tidak itu headspin namanya Itu headspin Headspin Windmill itu udah Oh iya 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 Bertumpu disitu Bertumpu disitu Tumpu hanya tangan itu ya? Iya Tangan punggung tangan punggung ganti-ganti Iya iya Cema cempe cema cempe Ini cema Ini cema Ini cema Sambil di sebelah ada Supra X tuh Iya betul Betul Biasanya Supra X Tidak betul Tidak betul Karena Honda Honda jaman 2006 Supra X lah Supra X Supra X Motor semua Vario kayaknya belum ada Belum ada Menurut sedikit mungkin Terus? Terus udah ini luka-luka Tapi senang sekali dikasih duit 50 ribu kan Terus aku bilang ke teman Kalau kita lebih jago Bayaran kita lebih mahal Bayaran kita lebih mahal Bayaran kita lebih mahal nih Otaku langsung jalan Wah Padang ini Di SMA juga ada anak-anak cheerleaders Aku bilang Gimana kalau kita satukan cheerleaders dengan b-boy ini? Oke Mas di SMA Mas di SMA Angkat dalam hal betul-betul angkat Iya betul Angkat Angkat nama Tidak Tidak angkat Badan dia pinggang dia Kita angkat Desk Kaki dia disini Tuh Pokoknya Yang pentingnya dia berak aja Ada berak saksikan di mana di muka bumi ini Orang cheerleaders berak Orang cheerleaders pas naik Sit Tidak berak Tidak berak Tidak berak Tidak berak Tidak berak Tidak berak Masa dapet ikut dia Tidak berak ité Tidak berak Tidak berak Tidak berak Tidak berak Tidak berak Aku ingat ke somethin Lanjut kan Angkat cheerleader Akhirnya kamu satu kan sama cheerleader Mau Terus Langsung Astraktif lah kalian itu Tidak pernah masuk sekolah lagi Gara-gara ini Hah? Cheerleadernya? Akunya Karena sering ke tempat I.O. nya Koordinasi Koordinasi dan kulobi Bang ini aku punya 10 orang Dengan cewek-cewek Udah setelah bersama cowok 500 ribu lah Apa itu dulu? Oh sorry Siri Santai Ini kita cerita saja Terus Naik 500 ribu Tapi 10 orang Balik-balik Tetap 55 orang Naik 800 ribu bang Oh lebih Lebih Dengan 10 orang kita dapat 800 ribu Naik 80 lah satu orang Kelas 1 SMA menurutku Banyak Ngapain belajar lagi Aku sudah menghasilkan uang Aku sudah menghasilkan uang Cabut terus Cerdas Terus Bergabung sama om-om Abang-abang Kelas 1 SMA? Iya Dia megang Suzuki Dia megang Yamaha Banyak sekali Agensi lah begitu ya Agensi gitu Dan kau tetap hanya dance aja Atau kau sudah ambil pekerjaan lainnya juga Dari IO mereka itu? Tidak, dance aja Dance aja Pokoknya kau bagian acara Betul Karena aku tahu Jumat, Sabtu, Minggu Mereka punya acara Kalau bisa seandainya 3 hari Oh tak sih kan 800 ribu Satu event Tapi rutin 2.400.000 Tiap minggu Betul Tapi dalam kurun waktu sebulan Harga kan 10 orang 3.200.000 10 orang kan 10 orang 3 juta Iya kan 800 ribu Setiap minggu kalian punya acara Satu minggu dalam satu bulan Ada 4 minggu Sebentar dulu Makanya jangan jauh-jauh Sebulan Bodok matematika Yang bodok matematika ribut Satu event kan 800 ribu Tidak usah pikirin itulah Dia masih Jumat Sabtu Minggu Arti satu minggu bisa 3 kali Satu minggu bisa 3 kali Makanya saya bilang tadi Betul 2.400.000 Makanya Sudah dengar Aman kan Jalan itu sebulan Naik harganya Jadi 1.200.000 Satu grup ini Ya kalau tidak salah ya Mungkin teman-teman cheerleadersku dengar Jadi kita sudah bisa Yang kau angkat-angkat mereka nih Mereka dengar juga tuh Tidak apa-apa Bercanda-bercanda Ada yang bilang kalian berak di atas peras Bercanda Ini dia nih Bercanda Terus naiklah harganya 1.200.000 Disitu semakin tidak mau sekolah Karena udah Betul abang bolos Eh Bolos Bro 1.200.000 itu satu event Katakanlah satu bulan Paling minim kau dapet Empat event Paling minim Ya 4.800.000 4.800.000 Satu bulan satu orang Bagi atas Bagi sepuluh Bagi sepuluh 480.000 Satu orang Ya Satu bulan Wih Tahun zaman itu Kok satu bulan Iya kan tadi deh Itungannya satu bulan Kalau 1.200.000 Satu event kan kalian 120.000 Tapi aku tuh rata-rata Isinya tuh dua selalu Satu minggu Satu minggu Berarti kali delapan Kali delapan Berapa Berapa 800.000 900.000 Sebulan Untuk anak SMA Bukan 120.000 x delapan itu 960 Iya begitu sudah pokoknya Iya Pokoknya angka 20 Tadi kali dua lah itu 5.30 5.30 Nah dia makin hancur aja Ada hitungan sendiri Ada hitungan sendiri dari dia 5.30 Potong banyak Potong lain-lain Banyak lah pokoknya Banyak lah Nah disitu Baru Tidak pernah terfikirkan sekolah lagi Karena Juga ikut band Iya kan Ikut band Dan juara Juara kalau Dapat duit Bisa dapat 3 juta Ke juara satu Dan cuma 5 orang Yang satu band Iya Bagi dengan ini Yang kru Gak ada kru-kru Ya kita berlima aja Udah latihan terus Juara Jadi Karena kebiasaan Sudah dapat duit Bahaya Kosong Masuk kelas Kepikiran tuh kayak Ah mending di tempat I.O Ngapain saya disini Habis sekali waktu Siapa tau di I.O Bisa dapat jadwal Tanggal 27 nih Cabut udah Wah Istirahat Aku keluarnya Main-main aja tuh Kayak tempat I.O Main-main aja Ngapain 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 Pengakraban Jadi I.O semakin banyak Yang kau kenal Iya Jadi Tiap hari pasti Tiap minggu itu Kok tidak mungkin di satu I.O aja Betul Udah mulai pindah-pindah Udah pindah-pindah Mungkin Suzuki Siapa yang lagi yang megang Mereka yang ngabarin Aku langsung Mulai pegang-pegang Pensi Pensi kok tidak main Pensi jarang di Band-band gitu Pensi tidak bayar Iya Orang tidak bayar tuh Kalau pensi tuh Kalau diundang Kalau pensi itu kita ikut festival Belum diundang Biasanya atas nama sekolah kan Dan itu kalau di Padang Lebih ke festival band Ya pertandingan band begitu Biasanya Biasanya kayak Misalnya SMA 2 bikin Saya dari SMA 1 SMA 2 undang Betul Kita kesana tidak dapat duit Tapi membawa nama sekolah Betul Siapa tau menang Dapat duit lagi Iya Begitu biasanya Ada lomba Anyway Saya mau tanya satu hal Ada saingan tidak? Seingan bisnis Sebenarnya banyak yang lebih jago Daripada kita Tapi Dia tidak bolos sekolah Dia tidak Dia tetap bolos sekolah Tapi dia tidak punya ilmu lobby Jadi mereka kayak menunggu saja Anda dulu kalau itu Fokus di ilmu lobby Wih PBB Terpake sampai sekarang Kenapa PBB? Kenapa jauh sekali? NASA NASA Di apa di Mars sana? Orang RS Mars Mars bisa bikin titik kumpul RS bingung Jangan dibancing itu cuma joke Ya Saya Bercanda saya Saya juga bingung Kapan saya telpon dia Tapi betul Dia bertanya-tanya Emang iya? Tapi betul Kan dia tanya ke saya Tapi betul Kalau bukan karena Pras Mana mungkin saya gabung dengan kalian Kalian berdua-berdua ini Saya cape sekali Saya kalau bukan udah Pras Yang panggil-panggil saya ke sini Kayaknya Paling itu hanya sementara aja Saya juga Saya mending ikut Pak Danu Menangin Jangan 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 Itu Itu warga-warga tidak bertanggung jawab Betul Nah begitulah Itu Dari kelas 1 SMA itu Iya Kira-kira Seingat kau Pras Kan 2 semester lah itu ya Sudah semester kita Satu semester aku tidak masuk Satu semester aku tidak masuk Full Oh itu yang kau di ASPinda di Bekasi Iya Kan tinggal kelas Ulang lagi Nah itu satu setengah meter Kalau satu semester doang belum ulang kelas Kan naik kelasnya di semester 2 Iya tapi kan akumulasi nilai Tidak Totalnya satu semester aku Oh Dari satu tahun ajaran itu Totalnya satu semester kau tidak masuk 6 bulan kau tidak masuk 6 bulan Bagaimana tidak tinggal kelas Ini kau dengar kronologinya Pras kelas SMA masuk Kelas 1 Semester pertama Dia belum bolos-bolos Dia berteman lah dengan beberapa orang Dancer Belum Dan beberapa orang Cheers Lidar Semester kedua Dia kenal dengan IOYO ini Dan dia meninggalkan Semester kedua Begitu kan Pras Akhirnya tinggal kelas Simak Bodok Simak Tadi dia bilang Total-totalnya Iya total Total tahun ajaran Total Dari satu tahun ajaran Totalnya Ada satu semester Misal Sebulan ini Aku dua minggu Tidak masuk Bulan depan itu Sebulannya tidak masuk 6 bulan Totalnya 6 bulan Itu kelas satu Akhirnya aku tidak naik Tidak naik kelas Dan tidak menyesal sama sekali Emang Karena bisa menghasilkan uang Di semester Akhir semester 2 itu Udah tau Kayaknya ini tinggal kelas Tapi kau bangga tidak? Emangnya? Bangga sekali aku Kayak Tidak Tidak kelas Tapi saya kau bisa menghasilkan uang Saya tinggal kelas Tapi saya punya orang lebih banyak Dari kalian semua Pasti ada perasaan begitu dong Pembenaran Betul Dulu tuh anak-anak beli apa sih Buat SMA tuh Pulsa pasti kan Baju lah Black ID Ngeek Ngeek aku nangku dulu Game itu kan? Yang gila ya? Iya yang kecil Kidi Ngeek Kidi Betul Mahal itu Queerty Yang bisa main game online Baru sambung dong Sama temen yang punya Ngeek juga Bluetooth Apa Infrared ya? Aku lupa Ngeek begitu Ngeek Kidi itu tidak Basambung deh Enggak Yang basambung apa? Yang Ngeek biasa Klasik Tepon 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 Ngeek itu udah main Rayman Rayman Pokoknya itu HP HP keluaran pertama untuk game Dan keren sekali Itu Betul Ngeek Keren sih Keren sih Keren sih Biasa pinjam saya pengkawal untuk main Rayman Saya cuman Jadi pikiranku tuh kompetitif sekali Jadi misal ada acara band Bukan kompetitif di ranking ya Tidak Kompetitif di luar Iya Di EU Bagian dari perjalanan hidung Waktu selama aku kerja itu Ada hasil tidak? Ini Tidak Motor Tidak Tidak Kasih orang tua tidak? Kasih Selalu kasih aku Misal aku dapat misalnya 400 Aku kasih 200 untuk ibuku Bapak Jadi walaupun tinggal kelas Aku tidak jam saja Malah minta Aku gak pernah minta sama bapak juga Jadi selama aku sekolah itu kok tanggung sendiri? Tidak juga Ada dikasih jajan Eh tapi pas anda tinggal kelas Kan orang tua ini dikasih duit terus ya Kita tetap kecewa tuh Kayak yang sama Tetap kecewa Karena waktu dikasih duit pun Ih ngapain kasih-kasih duit Yang penting tuh sekolah Jangan isi acara itu terus Takut sekolah kau tidak selesai Ah tenang saja pokoknya ada Ada lah Itu kebo Baju apa tuh? Black ID Pro Shop Selalu yang ping-ping-ping dulu Baju lumayan menurutku Volkom Volkom Soalnya saya tidak pernah punya baju itu Bilabong 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 Saya pembantu zaman SMA tuh Amin Rais Baju-baju kampanye Sisworo Yudho Usodo 2004 itu pasangan Masa anda sudah dapat Amin Rais Dapat Sisworo punya sendiri Dan dua kan pasangan Ya itulah ceritaku ya Mereka kampanye terpisah Baju robek Kan ini catres dan cawapres Amin Rais Sisworo Yudho Usodo Mas Amin Rais datang kasih Amin Rais Pembaju Sisworo Yudho Usodo Datang kasih Sisworo Yudho Usodo Pembaju Masa anda dua kapanya Tidak bisa pantas kalah Baju robek Tapi bisa dikawal Kok pernah tidak dibayar tidak? Pernah Bayar nasi goreng saja Tidak apa-apa Kalau itu karena Oh itu karena dililah Dan bantu Tidak maksudnya yang Kau dijanjikan dibayar Tapi tau-tau tidak dibayar Pernah ada beberapa IO yang begitu Bakupung Kok cari tidak? Tidak Cuman pas dia telepon-telepon lagi Aku tidak angkat Gitu aja Aku bukan tipikal yang nyerang Mana duitku Parah kok ini Pokoknya sehari, dua hari, tiga hari Tidak dibayar Ya sudah besok aku tidak akan pernah datang lagi Ke acar aku Gitu Dia cari korban baru lagi Mungkin Terserah dia Tapi tahun-tahun itu kan Let's Dance lagi Puncak-puncaknya Betul Ikut 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 Di audisi Padang Audisi Padang Bukan BBBB goblok Nah ini nih bagus nih Let's Dance Together Hansen & Dancer Pertanyaannya bagus nih Aku ikut Let's Dance Iya audisi itu Habar dulu ini anjing Kenapa? Kenapa? Tidak Apa ini? Apa ini? Tadi Let's Dance itu bukan Let's Dance Together-nya BBB Kenapa? Kenapa? Kenapa begini Dia bukan kronologi Bang Ari bilang Let's Dance Dia disarah jawab Together Eh bukan BBB ini Pak Ari marah saya Terus Pak Ari berjanyi Let's Dance Bukan Masa dia ikut BBB Let's Dance Gatsby 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 Robal TV MC-nya Ari MC-nya kan Ari Untung Saya nonton itu tuh Iya Emang kau ikut itu? Nah aku ikut itu Ntar dulu audisi nih Anjing Muka tidak terlalu mendekat begitu Tidak karena saya nonton itu Saya jarang nonton acara dance Tapi pas itu saya nonton Saya tidak pernah nonton itu Om Jeko Jeko Syumpo Jeko Hamdi Hamdi Fabas Iya Paci Jeko tau? Sama siapa yang perempuan nih? Alvin 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 perempuan bagaimana? Jeko Jeko Bukan Jeko Seko Kang ini Sumpah Pokoknya itulah Iya 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 kan? Ikut audisi Tapi tidak lolos Karena banyak sekali Audisi Padang Audisi Padang B-Boy Iya B-Boy Banyak sekali timnya Kan yang lebih jago tuh sebenarnya banyak Oh dia main grup Iya Grup Ini dance yang Tiga orang Pasti tiga orang Iya jadi breakdance-nya Dengan dance-nya harus Blank Oh macam lagi Papua Begitu Nah Jadi bukan hanya breakdance-nya aja Yang ditonjolkan Menurutku Ada kelas-kelas Tim kita kurang lah Waktu itu Dan tidak lolos Dan ada satu penantang Dari Medan Karena dia lolos Lolos audisi-audisi Dan finalnya Di Padang Itu Babe yang menang Oh Babe itu yang dari Padang tuh Bukan dari Padang Dari Medan Dari Medan Juara di Padang Juara dia di region Sumatera Untuk final di Jakarta Babe itu Babe Cabita Di head spin Anda sudah kenal dia dari SMA Aku nonton dia dari bawah panggung itu Jago Dia jago Jago sekali Jago sekali Jago Jadi Anda sudah kenal Babe Sebelum stand Betul Aku lupa nama timnya itu ya Pop Gang atau apa Di Surabaya ada Arif Alvian setidak Waktu itu Nah itu Nggak tau aku Kayanya Arif pasti tidak pernah dengar dia ikut let's dance Iya Iya Tapi B-boy kan dia Dia B-boy Arif tuh ikut Romy Raphael Ini bos Bos ini bos Serius Bos Serius 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 Yang di protis-protis kan Ada videonya Dia jadi tukang parkir Iya Disuruh jadi tukang parkir Iya betul Disuruh jadi tukang parkir Betul betul Dan itu kan di audisi ya Iya Di audisi Terenggak Kalau itu Di sitting ya Kau sendiri yang bongkar Baru tadi Iya baru Saya bilang Arif ikut Romy Raphael Itu aja Waktu dia jadi tukang parkir Saya punya teman juga begitu Dancer 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 Hipnotis lah Saya lupa waktu itu Yang hipnotis yang mana Oh bukan Acaranya ini Acaranya Iya salah satu pesulap lah Salah satu pesulap Yang Yang kosebut tadi itu Salah satu pesulap lah Ini masih Baru bos samarkan Sana sudah lurus Lurus Tufo Tufo Iya Tufo Tufo Jadi Kita isi acara disitu Promo komik Kalau tidak salah Di acaranya dulu Yang malam-malam Ada game show nya gitu Terus Salah satunya itu adalah Dia ini Hipnotis Hipnotis Saya punya teman Saya punya teman itu Nama Virus Virus Iya Dia punya nama Itu nama Nama panggung Tapi saya lupa Dia punya nama asli Siapa Jadi saya ketemu dia Di backstage Ih bro Kok bikin apa disini Ah tidak saya Ikut-ikut acara saja Ini kakak Mantap Kalau kakak bikin apa Saya ada promo film ini Jadi sudah lama Tidak ketemu lagi Terus Dia di hipnotis lah Hipnotis Ditanya Kamu dari mana Disini Kerja apa disini Dia cerita lah Pokoknya dia karyawan Saya kerja sebagai karyawan disini Kenapa ikut acara ini Saya senang Karena disini ada Tarik-tariannya Kalau kamu senang tarik-tarian Kamu menari aja disini Aduh saya tidak bisa menari Ah coba kamu menari Mungkin cocok disini Menari jelek Ya udah Saya hipnotis kamu ya Setelah ini kamu akan bisa menari Hipnotis Tok B-boy bagus langsung B-boy bagus langsung Ini bagus Tapi dasarnya memang dia Dancer Sekinar dia memang B-boy asli Jago Jadi dia pura-pura untuk Pura-pura tidak bisa aja ya Tadi siapa? Dia acara siapa? Acara-acara Adalah Dia bakar itu Bakar tisu Bakar tisu Terus tiba-tiba dia dance Dance Tadak mati Virus Tadi mengaku tidak jago dance kan Dia masuk Main turun di bawah Orang di depuk tangan Orang dia ikut Les dance Surabaya Alumni-nya Les dance Surabaya Memang ini TV Bukan Itu bukan ini Bang Ari yang salah menangkan Kenapa? Yang waktu dia bakar itu Artinya virus ini Kembali sadar Jadi bisa Kalau dia tuh dancer Dia sudah hipnotis Dari backstage tuh Dia hipnotis untuk menjadi karyawan Tidak bisa dance Tidak bisa dance Dia bakar tisu ini sadar Sadar Dia adalah D-boy Dia begitu Kunya-kunya itu jago bos Terus Kok tidak kenal Den Babe? Tidak Saat itu tidak Itu terakhir kali kok ikut Les dance? Iya Kok tidak coba lagi? Tidak Tidak coba lagi karena Sibuk band Setelah itu Oh kok pindah Haluan Bukan pindah Aku semuanya Berbareng-bareng terus Maksudnya ngedance juga Ini juga pas ada last dance Ah aku mau festival band aja Lagi rame-rame nya band Anda band? No Begitu Lagi rame-rame futsal Futsal Oh memang kau Anda mau main di versi Pandenglang? Bareng apip Berang apip Berarti motorik ya Motorik sekali Menonjolnya di motorik Benar Benar Motorik itu bagaimana? Ya Masalah orang itu Makanya di event Honda Iya Motor Ya begitu lah Kalo aku Tapi berarti Kau kerja dari kelas Satu SMA Satu SMA Dan itu kau merasa bahwa itu pekerjaan pertamanya kau Iya SMP-SMP tidak ada? Sudah breakdance Tapi gak pernah Ngisi acara Ngisi-ngisi saja Di sekolah saja Iya tidak dibayar SD? Cuma di sekolah-sekolah SD tuh Kalo gak salah Aku manager KFC Oh sempat ya Sempat? Kok sempat ya? Main bola Main bola saja Kau pertama pekerja itu SMA? SMA Itu pertama kali aku Dapat duit dan merubah mindsetku Kalo Sekolah Tidak penting lah Tidak penting lah Jangan diikuti Tidak penting Iya kayaknya Ikuti saja Kenapa tidak mau ikuti? Jangan begitu Kasih contoh yang baik-baik Itu contoh baik Mas SMA sudah tanggung jawab Bisa menghasilkan Tapi harus imbangin Tetap sekolah maksudnya Aku setuju Bang Arya Jadi aku sebenarnya pengen ngomong itu Tidak usah Tidak usah Tapi bebannya lebih berat Teman-teman Menurutku Ya kalo kau mau Sekalian berseni Seperti aku ya Sampai mati Udah Karena tidak punya apa-apa Ijazah tidak ada Aku sekarang mau melamar kerja Gimana caranya? Ya berarti kau bekerja PNS aja juga Tato Iya tidak mungkin Tidak tato pun Umur kita sudah lewat semua Tidak mungkin Coba Aku kan tiga dua Tidak sampai 35 Tidak sampai 35 Tahun depan masih bisa aku ini Oh sudah bisa cepat Tau itu sudah tidak bisa Saya masih bisa berarti Anda sudah Anda M45 Goblok Saya melamar bukan jadi PNS Bawa dong Apa? Saya jadi kepala dinas dong Tidak bisa Kepala dinas tua-tua Jenjang dari bawah dulu Kepala dinas tua-tua Saya melamar jadi kepala dinas Jenjang dari bawah dulu Lai golongan Ada pembukaan PNS Peluangnya Kepala dinas Tidak pernah ada Ari Geriting Nah masuk dulu Anjing dia tipu saya Pak Danu Pak Danu lagi Pak Danu ini Pak Danu ini Lenggongan PG Jansi mau dari dia Gaya nisah mulai percaya Dia punya anak Ini Sekarang Bang Ari Gara-gara itu kok Saya beralih Saya pertama kali dapat Ui Kok Bang Ari? Kok Bang Ari? Orang ada tujuh Bang Ari Kok Bang Ari? Saya pertama kali Kok Bang Ari? Kok Bang Ari? Bang Ari, Bang Ari, Bang Ari Pernah sudah bilang Bang Ari Iya Bang Ari Coba Bang Ari Siapa duluan? Anak ada pembunuhi pertama Apa? Itu Dia minum kayak mau tiup suli Iya iya Itu terpikir Saya tahu Anak pertama pembunuhi dari mana? Kasih bersih pengenapan? Iya Kasih bersih pengenapan? Uang-uang Seratus-seratus Iya Pokoknya saya tahu Saya dulu Yang cerita kemarin itu Iya Saya apa? Tapi itu kan sebenarnya bukan pekerjaan Itu apa? Lomba? Oh iya itu karena Itu pekerjaan lah Apalagi Buruk sekali Bukan maksudnya Saya tidak melamar Saya tidak mencari pekerjaan itu Dan tiba-tiba laki aja gitu Iya tapi tetap pekerjaan Bukan kan Kan kami tinggal di rumah itu Terus Rumah itu memang penginapan Baik Talmaldi itu penginapan Kami tinggal disitu Makanya Amal Butoh namanya amal Amal Terus kan orang menginap Kadang-kadang kasih uang Nah itu sebenarnya Saya tidak hitung pekerjaan Karena Yang terhitung Saya tinggal disitu Yang saya rasa Saya hitung pekerjaan yang pertama Namanya saya itu adalah Saya jadi Tukang kumpul batu Tukang kumpul batu Untuk isi fondasi Itu mungkin sekitar saya Kelas Kelas 4 SD Kelas 4 SD Kenapa 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 Kecil sekali Kumpul batu Cor Kelas 4 SD Makanya tanya kau tadi Itu sudah ada di Wajar itu Kau kumpulkan ini Kau dapat segini Betul Wajar itu Itu kan pekerjaan ya Betul Batu cor Wilayah timur wajar itu Oh iya iya Batu apa ini Batu fondasi Batu cor Batu apa Jadi orang bikin fondasi Batu api Batu fondasi Bistar-bisar Dengar dulu makanya Dengar Dengar dulu Jadi ini fondasi Orang fondasi rumah Terus kan Disana kan Daerah kemiringan Ekstrim Nah kadang-kadang Fondasi itu kan Dari depan Mungkin cuma fondasi 5 cm Ke belakang itu Fondasi bisa 3 meter Ya betul Rata-rata di Indonesia timur Kayak begitu Tidak tahu tempat lain Sehingga ini untuk Harus Menggunakan Sesuatu Untuk isi timbunannya Ya Kalau zaman sekarang kan Orang Ya Mengganggu Distrak Distraksi Gak apa-apa Itu minus Saya tahu Itu macam Orang yang Terima Apa Kasih Bongkahan Bongkaran Bongkaran rumah Bongkaran rumah Untuk isi yang di dalam fondasi kan Jadi pras Kalau sekarang kan Orang isi fondasi itu kan Dia pakai Tanah Tanah Liat itu kan Truk Truk Iya kan Pakai tanah timbunan Terima Terima Bokahan rumah Untuk dia taruh disitu Tapi kan itu mahal Nah Sehingga untuk bikin itu jadi murah Mereka itu suruh anak-anak kecil Yang punya-punya rumah ini Suruh anak-anak Masyarakat sekitar situ lah Untuk kumpul-kumpul Batu-batu di jalanan ini Di kebun-kebun Pokoknya Batu yang berserakan Di mana-mana Di sana itu batu banyak Batu Banyak pras Daerah berbatu Daerah berbatu memang Taruh di gerobak Jadi kita kumpulin batu-batu Satu ember Satu ember itu Satu ember itu Dia hargai 75 rupiah Tahun berapa ini bang? Tiga ember 200 Tahun tahun 47 Saya hantam koko kira-kira Saro Musa Kira-kira tahun berapa? Baru tahun-tahun sekitar Sembilan empat Tidak mungkin Sembilan empat Sekitar tahun Sembilan empat Kelas berapa ini? Kelas 4 SD Berarti Anda masuk 90 91 Saya masuk 91 Kelas 95 lah 94-95 Oke Bahkan sekitar tahun 95 itu lah Kelas 4 SD Belum Christmas 75 rupiah mahal dong Iya mahal Mahal 75 Iya kan satu ember besar ini Iya Satu ember besar itu 75 rupiah Ember cet yang besar nih? Ember Ember hitam kecil Kan ember hitam Kan ember hitam ada ember hitam cor Iya Ember yang diatasnya itu Iya Tau Besar-besar embernya itu 75 rupiah Tiga ember 200 Dan abang pikul sendiri itu? Iya Tapi kan capek tuh Maksudnya Itu lama loh kumpul-kumpul batu itu Jadi kita kumpul itu di ember kecil-kecil Baru kita sudah punya ember besar itu Kita kumpul di ember kecil-kecil Kita taruh dulu tumpuk-tumpuk Di pinggir-pinggir situ Nanti dia datang mereka Bordet Apa? Gantang Apa? Takar Timbang Dia timbang Dia kasih masuk di dalam ember besar Satu Kasih masuk lagi Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah misalnya kita Satu hari itu kita kumpul delapan ember Dia bayar kita sudah itu Berapa? Dua ratus Kali Empat Berarti lapan ratus Sebentar Orang tua tau abang kerja itu? Tau Karena kan masih Komplek-komplek sekitar situ Komplek-komplek situ Komplek-komplek yang baru Gak pada lo tau? Apa? Tidak pada angin di sini Belum pindah ke sini Masih kecil Saya kecilkan dulu di buton Hablum pindah ke tikum Belum 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 pindah ke tikum Ini kan komplek tikum Komplek tikum ini Jadi saya Aduh kacang Kelihatan 94 Sudah kelas 4 SD Itu saya punya pekerjaan pertama Jadi saya kumpul-kumpul batu dengan yang lain Itu kadang orang itu baku Baku rebut ini Itu makanya saya tidak heran Tuh ada orang yang Jadi korban jiwa Karena tambang ilegal Yang mereka Oh dulang-dulang emas Dulang-dulang emas Karena kita juga Jangankan emas Batu saja itu kita Rebutan tempat Hari ini kita kumpul batu Di situ senang-senang Besok kita agak kesiangan sedikit Datang Orang lain Orang lain Kumpul di situ Kita hati panas sekali Karena kita harus pergi cari lagi Yang batu-batu Gampang di Kumpul-kumpul Di mana gitu Saya ingat waktu itu Saya pernah bawa Bawa 800 rupiah 300 saya ambil 500 saya kasih Saya punya mama Dia bilang Ih apa ini Uang pertama Kumpul batu Kumpul batu tadi Saya dikasih uang Oh ini gaji pertama Saya ingat Makanya saya punya mama Dia bilang Ini bagus ini Gaji pertamanya kamu Kita simpan ya Besok kau angkut 20 Kalau bisa 20 ribu 20 ember Saya waktu itu Kayaknya tidak pernah Sampai seribu Anak-anak kecil Kan kita kan anak kecil Kita tuh anak-anak kecil Tidak pernah sampai seribu Jadi kalau ada yang Sampai seribu itu Anak kecil itu Kita sudah kayak Ih lalu ini Anjirik SMP Buat ini Curi umur ini Curi umur ini Tidak mungkin SD Kita belum sampai seribu Kumpul batu Ada waktu itu yang kumpul Sampai 3 ribu Dan datang dari Medan Mbak Becepita Abang nonton dia Pikul batu dari bawah Pas diliat Okirengga Buat aku Tapi kita kumpul batu Dan itu sampai Habis rumah itu selesai Kita pindah cari rumah lain lagi Yang mau isi fondasi Begitu Dan itu bebas Maksudnya Siapa saja yang mau kumpul batu Datang kerja Tapi apa merasa Itu adalah pertama Pertama saya kerja Ada 300 rupiah itu ada bikin apa? Beli-beli biskuit lah Hah? Beli-beli biskuit Siu Kenapa? Tidak siu saja Waktu itu biskuit itu harga-harga seratus Tidak buat main dingdong gitu Tidak ada Dingdong di pasar Bukan Dingdong di pasar Bukan Maksudnya kan biasa Beli hal yang bisa bertahan lama Misalnya kita kumpul uang Kita beli mainan Yang bisa kita Oh kita buah hasil sendiri Biskuit kan makan Terserah dia lah 300 rupiah mainan apa? 300 rupiah Tidak ada Robot-robot itu 2500 Oh ini Wayang Gambar Gambar Ya bisa Ya bisa Karet tuh Boleh-boleh-boleh Kenapa jadi kayak ibunya Mau beli ini Garet Boleh-boleh Ini dia Si Amma ini Tapi kebanyakan Kalau kami disana Kerja-kerjanya itu Di tetangga-tetangga Tapi Bagian-bagian pertukangan Pokoknya Isi tumbunan Yang paling sering Atau Ngecor Ngecor Anda bagian apa? Campur Sama oper Yang cor orang di atas Yang lempar-lempar ini Iya Wah itu kalau kita pulang Itu Ini si Min Si mau kita punya Rambut ini Ini sampai sekarang ini keras Ini Keras itu Hah? Itu Tinggal sedikit Ini 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 Itu yang pertama Yang pertama Kumpul-kumpul batu Kumpul-kumpul batu Tapi Kecil sekali 4 SD Kau dur Saya hampir persis seperti itu Saya mulai dari kelas 3 SD Karena kelas 3 SD Anda daun Ini batu Kau daun Tidak Kayu Saya kelas 3 SD itu karena sekolah siang Jadi dari pagi sampai Sampai siang Saya pikir jangan Adalah Bungkus kerupuk Di Apa miripnya sama kumpul batu? Saya masih sama Apa yang sama? Anda pikir batu digigit Tidak dong Kumpul-kumpul kerupuk Kumpul-kumpul saja yang sama Kau masukkan plastik Iya Jadi Kalian tahu ini Yang pake lilim Si Bukan Pake rafia Si putri Pake rafia Si siapa? Putri ini Kenapa kau jadi putri? Kau bilang Saya si putri Si putri Bukan Kalian tahu kerupuk putih yang lubang-lubang tuh Iya Yang biasa di black Kita ngambil tuh Kerupuk palembang Betul kan? Kerupuk ros Eh pokoknya kerupuk putih Lubang-lubang ini loh Iya Kelupuk untuk makan Nah tetangga saya itu orang Bukan yang kerupuk unyil kan Kerupuk unyil juga warna putih loh Kecil tapi Unyil ini yang besar-besar Yang besar-besar begini Yang bulat-bulat Baru ada dia punya cabai sedikit Yang ada di tom itu loh Yang biasa kita buka Yang biasa kita buka tuh Kan Nah Kerupuk unyil ini Yes Kadang-kadang kita ambil Kita punya tangan tidak bisa keluar Iya betul Karena kerupuknya nyangkut Iya Kerupuknya nyangkut Aneh tuh Masa bisa masuk tidak bisa keluar Aneh loh itu Karena kita bukan tukang kerupuknya Itu ada teknik Oh gitu ya? Keramas Terus? Jadi tetangga saya itu Tetangga sebelah rumah itu Punya usaha Jual kerupuk Jual kerupuk Cendol Capcay Agak jauh ya Kerupuk cendol itu Maksudnya Iya maksudnya makanan-makanan Sudah cemilan-cemilan hari-hari Kok pernah lihat orang jual kerupuk dan cendol? Tidak Dia makan kerupuk Orang jual itu cendol-cendol saja Kerupuk-kerupuk Nah betul Mungkin bisa Bisa aja dong Iya depo istri Depo istri jual kerupuk Depo suamnya jual cendol Boleh saja bisa dia Jual kerupuk Anda kuatratur Sama sekalian jual Lampu pilip Misalnya dia Boleh saja Boleh saja Bisa aja Apa ya teman-teman kerupuk ini Kalau gak ada penerangan Bukan maksudnya begini Itu aneh Orang kalau misalnya warteg Warteg masih akal Kalau ada Ya Pak Dano Kerupuk Bukan Tidak usah telepon Pak Dano Jangan Jangan nanya Dimana Bukan saya yang bilang Anak Ibu Mila Menyimpulkan Menyimpulkan Bukan Itu agak aneh Di kepalaku Betul Bukan Ibu Ibu Cendol satu Ibu tanya Ibu Cendol satu Cendol Mau pakai kerupuk Tidak Betul Kalau Kita berpikir Bahwa mereka itu Yang Cendol-cendol Yang kita ketemu Di gerobak Tapi mereka ini Tidak Mereka ini Yang memproduksi Itu skala besar Kemudian mereka jual Cendol-cendolnya ini Di pedagang-pedagang Cendol Makanya ada Cendol yang Plastiknya sebesar ini Mereka bikin Cendol ini Lima-lima drum Masuk itu licin Pabrik Ini dia berarti Pabrik Mereka kalau Satu kali goreng kerupuk Nih Kamu cerita Cendol apa Kerupuk Saya pusing Mereka jual Cendol itu Lima drum Wih Wih Mereka tahu Goreng kerupuk Makanya Maksud saya Menggambarkan Menggambarkan Saya cerita jelas Pras cerita jelas Ini cukup jelas Sebenarnya Abang yang dari tadi Dipen terus Saya ingin menggambarkan Bahwa tetangga saya Ini produsen Artinya Jangan lihat dia Lihat saya saja Di zaman saya bantu Isi kerupuk ini Peredaran kerupuk putih Di kota Kupang itu Mereka yang kosai Jadi satu kali Mereka goreng kerupuk Itu rumah tertutup Wih Tuhan Gudang Pabrik Besar Nah terus Kerupuk semua Kerupuk semua Ada cendol Ada cendol Ada cendol Ada cendol Ada lagi ternyata Bukan capcai Bukan capcai Salah Salah Cari orang itu Cari orang itu Anji Ada capcai Anji Anji Ada capcai Saya sebilang Salah ini Tuhan Salah Saya salah Salah bicara Sebentar 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 Ada penama mirip Ada penama mirip Sebentar Ibam Jorok sekali Kenapa 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 satu orang Jual cendol Terlalu Dia encat Bukan Bukan Sana bicara Tadi kok bilang Dia tersebut Kalau ini Masuk apa Saya salah Saya juga bilang Saya salah Saya salah Tidak kita kenggup banget tarian di anak ini saya sudah bilang, saya salah bicara eh, jatuh 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 gua gimana? goreng kerupuk cendol cendol capcai hahaha capcai ini udah ngerti dah oke, ini kita sudah ada bahan baku kerupuk sudah ada bahan baku cendol kau-kau ini diapain ya? capcai aku bisa kau beli kolan, cing saya salah bicara apa? kubis kerupuk cendol cincau aaah begitu, cincau masih masuk masih ambil dengan cendolnya ini mas, ini mas diceritanya Amdur dia tiba-tiba ganti proses dia ganti apa? profesi jadi tidak jadi capca ini oke, cincau salah, salah ada satu lagi cincau ada empat kerupuk cendol cincau ada satu lagi apa? lontong ini peredaran lontong di kota Kupang juga dari mereka ini mereka pegawai banyak dong? banyak makanya kami kamu membaca ini? kamu membaca kestel hubungan bahan bakunya tidak? orang kalau bikin apa itu kan pasti bahan bakunya yang mirip kan? mungkin mungkin ini kan random deh melihat peluang usaha tidak ada peluang usaha dia melihat oh disini tidak ada yang produksi lontong dalam skala besar saya ambil alin deh itu mungkin bisa yang capcai itu tahun berapa? tidak ada capcai tidak ada capcai di surah alat tadi tidak ada capcai kalau ada capcai saya pukul emas itu hari ini sampai sekarang alhamdulillah sampai kita syuting mas hidup dia punya anak itu saya putih mana akrab? mas akrab sekali tidak jadi tidak jadi tadi kalau dia bilang betul capcai saya bisa cari mas nah terus kau kerja disitu gimana ceritanya? nah saya dari empat ini karena ini besar sekali kan? jadi anak-anak yang mau bantu isi kerupuk jadi dijualnya itu tidak pakai black-black itu tidak pakai kaleng-kaleng itu tapi kita masukin ke plastik satu plastik 10 isinya 10 kerupuk 10 kerupuk yang kencang begitu dia sampai begini-gini kan? betul, kita ikat pakai rafia tuh wih saya yang bagus sekali ya? kok bapak? saya ikat tuh sampai yang rapi angin tidak akan masuk itu padat jadi saya kasih masuk ikat masuk ikat jadi satu minggu satu minggu dibayarnya satu bulan? sorry satu hari isi kerupuk dibayarnya 2000 rupiah tahun berapa itu? tahun berapa itu? tahun berapa kelas berapa ini? saya masuk SD kelas 1 kan 94 lulus 2000 sekitar ya 97-98 mungkin krismo lebih mahal dari saya tadi sudah krismo sudah krismo ini bang total mahal ya? 2000 itu? iya ini 25 rupiah sudah tidak ada oke posisinya uang paling kecil eh 50 rupiah nah itu satu hari 2000 jadi kadang satu minggu itu saya tuh tidak ambil tiap hari jadi saya kumpul dengan beliau nanti beliau kasih saya dua minggu satu kali satu kali kasih itu 20 ribu oke tiap hari 2000 ini? iya tapi ini orang tua tau mama dan bapak tau mama dan bapak kan dilarang tuga iya maksudnya ada kasih tau mereka kalau ini kan kasih uang pertama di mama dan bapak saya juga ini kasih oh saya tau kaki dan nenek yang tau tau oh kasih orang rumah tetap iya berarti 2000 itu sehari kerja bukan berapa banyak mama muta bukan itu kami duduk itu misalkan tarolah kalau saya sekolah pagi pulang sekolah jam 12 duduk dari jam 12 itu sampai jam 5 sore begitu terus itu karung-karung besar itu kami dapat sampai 5 karung begitu kok kerja sendiri satu orang itu 5 karung tidak berempat ya berempat berlima pokoknya kami anak-anak kompleks itu lah karena memang tujuannya beliau baik juga maksudnya biar kami ada uang jajan daripada kami main-main tidak jelaskan mabuk iya daripada mabuk sembarangan tidak semua tidak mabuk juga saya tidak semua orang seperti kau kok seperti saya perasa aja dia dance tidak mabuk saya kumpul batu tidak mabuk saya baru pulang dari mana kuari dengar cerita kakak kelas anda ya saya bungkus kerupu jangan anda mau tarik-tarik kacang ya jangan belum saya bongkar ya anda punya mabuk bangset memang kenapa tiba-tiba marah dia bilang saya mabuk-mabuk emang iya saya ke mana kuari ketemu dia buka kelas saya ini kakak kelasnya Ari di ITN oh kumpul batu juga mereka tidak dulu kelasnya 4 sekarang kan suka kuliah di tent saya satu kos tidak ada fondasi gedung besar itu saya satu kos dengan Ari Keriting yang kumpul batu di ITN anak-anak malang lah kita kan di buton masa kita kumpul batu di buton bawah ke malang oh berarti sindi mereka sindi yang kumpul batu oke lanjut apa katanya saya ini kakak tingkatnya Ari Keriting dan saya satu kos dengan Ari Keriting Tidak kok telfon Ari Keriting sekarang ya lo akhirnya kok bikin ini hihihi rupuk rupuk dia telpon Ari Keriting saya video call Ari Keriting Ari, kau masih ingat tidak dulu saya tarik-tarik kau suruh pergi beli minuman datang undang Ari Keriting mabuk tidak Ari Keriting pemabuk pemabuk sekali dia yang tuang gelas dia yang minum pee hehehe tidak pergi kan? ada kita video call dia lagi kita video call dia maksudnya maksudnya aku cuma ketung punya masa lalu tapi sudah ditinggalkan Maksudnya ada orang yang sampai detik ini masih begitu Mana? Sampai detik ini mana? Masa lalu Bukan juga saja, masa lalu Ada orang, di diskotik banyak kok Jatah kau Abang waktu itu udah bicara dalam kondisi sadar atau tidak? Tidak Masa kau percaya orang lagi tidak ya? Terbawa suasana lah pasti Iya, ada bukti-bukti, ada kasih foto Ada kritiknya Oh, kau mau minum dengan dia? Tidak ada! Orang ketemu di jalan Nah, sekarang Sepu Abang itu dia lagi posisi Eh, capcai ini bagaimana? Lalu langsung dia larikan perhatian tuh Tidak ada capcai orang Tidak ada capcai orang Kok mau? Kok kemarin? Kok hari kemarin? Berarti kok duduk dengan dorang? Tidak, saya disitu minum kopi dia lewat Baru dia lihat saya, ih malah saya ini hari kritik ke kakak kelas Begitu capcai? Cincao! Cincao udah, oke Nah itu Oh yang kau kerjakan itu hanya kerupuk saja? Kerupuk Kerupuk saja Cendol tidak? Cincao tidak Cendol tidak? Tidak Bungkus lontong? Tidak juga, bungkus lontong susah mamat Tidak, saya tidak Itu orang-orang besar ya? Iya Karyawan banyak berarti dia? Banyak, banyak sekali Warga situ? 20? 20 ada? Lebih gak? Tidak sih Kami sekali, sekali kami duduk bungkus itu kami anak-anak kecil ada 8-9 orang begitulah Dan saya mau ini kerupuk karena kecil? Iya Kami pengen kerupuk saja, karena kerupuk ini yang paling gampang Sering patah gak? Sering patah gak? Aduh patah Kami makan tuh Tidak apa-apa Tidak apa-apa Terserah itu kerupuk itu mau dibungkus sambil makan terserah Tapi kami makan kuat berapa? Bosan Bosan pasti Dua, ini kerupuk-kerupuk begini Dua saja sudah Untuk anak kecil SD ya? 200 macam apa juga Dan kayaknya itu kau excited makan mungkin satu minggu pertama saja Minggu kedua juga lihat kerupuk Nah terus dia muntah di dalam itu bungkus kerupuk Terus enaknya begini Enaknya begini Enaknya juga begini Ini karung Enaknya begini Enaknya begini Enaknya begini Enaknya juga begini Tapi kan Tapi kan Tapi kan Tapi kan Tapi kan Tapi kan enaknya begini Jadi Karung besar tuh Seeduh Besar sekali Karung goni Besar macam ini saun Karung goni Tidak karung plastik Tapi besar Oke Plastik bening begitu Nah ketika kami isi-isi Kan yang dijual ini kan yang utuh-utuh ini kan Di bawah-bawahnya itu ada yang patah-patah tuh Yang patah-patah Itu Tidak Tidak Bukan patah-patah deh Bukan patah-patah deh Di Honda tidak ada itu Oke 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 Halo Pak Danuk Dan apa lagi Pak Danuk Kenapa Pak Danuk lagi Nah itu Yang Pecahan-pecahan remah-remahnya ini Itu boleh kami bawa pulang Ah Eh untung tidak ada kerupuk ini Untung Untung lah Untung pasti Sudah ada perhitungannya Jadi kami ambil-ambil Jadi kami bawa pulang tuh Satu kali isi dia Kami bawa pulang ada lima Lima plastik Pasti dia punya target itu Misalnya targetnya 50 ribu Yang digoreng mungkin Ditambah seribu lagi Takutnya Ada patah-patah Beliau pada saat itu pemain tunggal Di situ Di kuota Kupang Bukan cuma di situ Organ Hah Tunggal tuh Beliau tidak jombol Pemain Pemain tunggal Maksudnya Tidak ada saingan Tidak ada saingan Monopoli Beliau tidak monopoli Beliau maksudnya Yang mempunyai ide pertama di situ Oke Orang belum ini Itu Orang Jawa Beliau orang Jawa Nah Baik sekali Itulah Pertama kali saya dapat uang tuh Nah Saya kalau tiap kali dapat 20 ribu Saya pulang tuh Saya kasih penenek Per 2 minggu Oh 20 ribu Per 2 minggu Per 2 minggu Beliau kasih 20 ribu Saya pulang tuh Saya kasih penenek tuh Atau saya pe kakek Saya kasih 20 ribu ini Jadi nanti Simpan Saya pe kakek Saya penenek itu nanti cicil saya 500-500 rupiah Untuk uang jajan sekolah Oh Jadi ibaratnya kau sekolah dengan Dengan uang kau sendiri ya Iya dengan uang jajannya Sudah langsung Karena Karena saya tau Saya juga sadar diri 20 ribu ini Kalau saya yang pegang Ini langsung habis 1 hari Iya 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 Bikin apa Main PS tau Oh Sudah jaman Sudah jaman Belum ini Belum Ini Nintendo Sega Bukan bukan apa tadi kau bilang Tetris Tetris Eh sabar ini tuh PS itu jaman-jaman berapa tahun 2000an PS itu saya SMP Ini saya dari SMP Saya dari SMP Saya sudah bolos sekolah SMP Untuk main PS 2000an Memang anda SMP sudah Oh iya 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 Saya SMP itu memang sudah 2002-2003 2001 Nggak lah Tahun 90an awal Winning aja winning 98 ada Oh 97 Ada winning 98 Ada winning 98 Ya winning 98 Tapi 97 itu PS baru ada di Jepang Di Jepang Masuk Indonesia mungkin 2000an Kan tulisannya masih Saya kelas 2 sudah main PS Dan saya punya teman-teman Kelas 2 SD SMP SMP 98 Sahabat anda tuh 90 masuk 90 masuk 96 98 SMP saya 98 kelas 2 Tahun 98 Ya kelas 3 berarti 2001 toh Kalau anda kelas 3 SMP juga memang anda masih dapat PS Masih dapat PS Kalau 98 Fix belum ada bang Ya kayaknya itu Saya pastikan Saya kelas 2 SMP tuh 97 saya lulus SD 98 99 2000 Oh benar 99 99 Lagi Chris Mon itu belum ada Explore Impore PS Kayaknya Kok bisa tiba-tiba di Jauh situ Tidak mungkin kalian masih Kok 98 99 umur berapa? 99 umur 8 8 tahun Kok 8 tahun berapa? 91 8 tahun Baru kelas 2 SMP SD Masuk Indonesia kan? Masuk Indonesia 96 Sampai di Sulawesi 99 Ya wajar lah Kenapa dia lewat Hollywood atau Sulawesi dulu Kenapa aku sering ke Jakarta 96 kan? Tidak kayaknya itu 99 PS sudah masuk Tapi kalian belum main Masih terlalu kecil untuk main-main di rental Kamu masih belum tahu Untuk main di rental Siap Legend Lanjut Siap Kita main pertama itu 1500 Satu jam Pokoknya saya SMP 2000 Sampai 2003 Nah di periode itu lah saya main PS1 SD itu DINGDONG itu DINGDONG Biasanya DINGDONG Nintendo kan? Ada Nintendo juga kan? Nah Nintendo itu Yang tadi yang saya bilang yang Anaknya Anaknya Beliau punya anak kan siap kawan akrab Nah dia ada SEGA Saya main dengan dia Yang kasih tusuk dari atas itu? Betul Oh iya Tidak tidak Dia punya bukan kasih tusuk Dia kasih masuk Spica Dia punya merek Spica Kasih masuk Nah saya main di depur rumah Si Mbada itu Spica 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 Nah Kau jual senjata umur berapa mulai? Tidak Jujur Tidak Saya mau bicara tapi nanti ada Saya punya Punya gaji pertama ya Sudah itu gaji pertama ya Ya Saya punya pekerjaan pertama itu Ustadz Saya cerama Bukannya ngumpulin peluru Tidak ada Tidak mungkin Sebenarnya pertama Yang paling pertama sebenarnya Jadi kondektur Saya pernah bilang disini tau Saya jadi kondektur juga Tapi itu kan dari rumah sendiri Dari nenek sendiri Jadi tidak hitung lah Karena saya di penginapan lah Iya Nah terus abis itu kemudian dapat uang lagi Saya kumpul sendiri beli hape itu dari lomba-lomba Lomba-lomba cerama Kok dibayar pertama seberapa ini? Hah? Kelas berapa? Dari SD sesuikut Oke Tapi kok dibayar DAI? Nah Bayar jadi DAI Itu yang betul-betul jopin ya Bukan lomba Itu di SMP Kelas? SMP kelas 2 kelas 3 Bukan kamu kacamata bodoh Hah? Kenapa? Saya tidak lihat kau pemata Pemata bicara dengan pencuri Kau bisa begini kan sambil bicara Jadi begini Saya kelas SMP itu sudah mulai disuruh untuk mengisi di SMP Misalnya kayak di siapa sekolah sendiri tau Isra Mirat tidak perlu undang Ustadz dari luar Omad Al-Katiri Iyo disuruh untuk cerama Berapa bayar itu? Ya dapat 20-50 Ribu? Cerama kok ambil dari mana? Hah? Ambil dari mana? Tidak dulu kan saya bikin-bikin sendiri Oh bikin-bikin sendiri Karena memang selomba dari SD kan Lomba cerama-cerama MTK ini Contohnya Contoh ceramanya gimana? Sedikit dong Saya lupa tentang misalnya ukwa islamia Persatuan Sedikit-sedikit Kayak gimana kau? Pasti masih ingat dong Masih ada dong Harusnya masih ada dong sisanya Sisa-sisanya Orang saya Aku aja breakdance masih Kalo ini kerupuk ada Dan plastik ada Dan polygraphia ada Saya masih bisa Batu Disini Disini saya masih bisa Oh ini batu ini Aku juga breakdance Selesai sama aku Saya juga kalo ada mimbar disini Kalo ada mimbar tidak ada mimbar Tidak usah mimbar Kalau ini kan bisa Langsung vokal verbal langsung Misalnya kayak Kalau kita kan butuh gerakan Nuzululquran Contoh Nuzululquran Tentang Dari awal A'udzubillah Maksudnya Tentang Alquran menurut Iya Dari pembukaan Dari pembukaan Masih jangan Dari pembukaan Orasululman kulitnya lah Misalnya kayak Kasih-kasih sedih Janganlah kita menjadikan Alquran Sebagai bungkusan Atau kita simpan saja dirumah Tidak membaca Karena Alquran turun kepada manusia Sebagai rahmat Sebagai peta untuk kita menuju Kemana yang kita inginkan Seperti Allah berfirman Di dalam Al-Quran Sulat Al-Hijr ayat Saya lupa ayatnya Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran Kamilah yang akan menjaganya Dari ayat tersebut Inilah jajah Allah SWT Bahwa Allah yang akan menjaga Al-Quran Allah yang akan menjaga kita semua Dari kepelsuan-kepelsuan dunia Astagfirullahaladz Begitu Nah itu kayak begitulah Kenapa tidak percaya dia sekali Sudah betul dia yang imam Waktu kita sholat Iya itu dari situlah isi itu Terus yang paling Berarti kalau ini dari kecil sudah ini ya Mencari uang dari agama Kenapa kesimpulan begitu Tidak Dari MTQ MTQ misalnya juara satu Mau materi apa nih Materi apa dulu nih Berapa durasi berapa menit Sepuluh menit Oke sekian MTQ Kenapa itu matang-mata Kenapa begitu MTQ misalnya juara satu Jadi dia jual ayat Astagfirullahaladz Masih SMP loh Masih SMP Masih SMP loh Saya jawab pertama bakar rumah Saya ganti langsung Saya ganti langsung Saya sudah Mainkan-mainkan begitu Saya bakar rumah Wai kau bakar rumah itu Pak Padahal lu perumah bakar Bakar saya bakar Ibu Mirna bayar saya 200 Tidak saya begitu Terus dapat uang sedikit-sedikit MTQ juga sudah dapat kan Juara satu Juara satu Satu juta lima ratus Dua juta Nah itu saya kasih Sep Mama Tapi saya ambil sebagian Untuk Umi beli HP Jadi saya kasih Ke Mace Tapi suruh Mace Beli HP Jadi saya pukul HP-HP Dulu saya mau itu Dari uang sendiri Jujur ini Jujur ya Saya tanya kau jujur Dari uang itu Anda yang kau pakai mabuk Tidak Demi Allah Dism 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 Mabuk Tidak Tidak Dism Kau hisap ganja Astagfirullahaladz Belum masuk Fakfak Tidak ada narkoba Di Fakfak Zaman itu Tapi kau semabuk Kau mabuk pertama Umur apa? Tidak ada Bang Tidak ada Bagus-bagus loh Dikasih Siapa tahu Orang yang di Itu Lagi nonton Tidak ada Tidak ada Intinya saya punya hadiah Semua itu Saya kasih ke Mace Baru nanti Suruh Mace Umi beli HP Baru Mace beli Baru mabuk Umi beli saya Ini Baru nanti Beli Tapi uang Semua seserahkan Kadang baru dikasih Ini kopi lagi Main PS 50 Main PS 50 Rium Main PS Satu jam 5.000 Bang Kalau saya seharian Misalnya habis Menang gitu kan Saya seharian dari 5.000 Tapi lumayan lah Dari pagi sampai sore Berarti langsung Beli-beli jajah Langsung tinggal 20 sehari Tapi tidak saya tidak main Semua Misalnya Beli jajah Beli makan Saya main Misalnya hari ini 4 jam Capek Ya sudah Besok lagi saya masih Udah uang sisa Main lagi Begitu Kok main PS dulu Ketagihan dia Ketagihan? Parah Parah Sampai Kalau di rental itu Kan kita bawa memori sendiri Saya tidak sampai Bajet tidak sampai ke memori kita Winning Elven Master League Master League Ada beberapa yang punya Master Ada beberapa yang punya memori kartu Memori Kalau kami budget tidak sampai memori Dan tidak ada Kalau punya budget Tidak ada dapat Dari lomba-lomba Begini tidak ada toko yang jual memori kartu itu Disana kami ada Nah kita tidak ada Nah itu pakai itu Terus musim-musim mulai mainan-mainan Kayak Tamiya Yang sesuai kartu Betul Pake dari itu beli Beyblade Iya Beyblade Kok main Beyblade? Main lah Saya tidak main Main yang Jidah lah Di atas tattoo Tapi yang saya paling puas sekali Dan menghitung pintu hati saya Itu SMA Gaji-gaji ini Maksudnya itu kan sudah ada Tapi seiklasnya kanan juga tidak dibayar Ini lagi Ini yang reguler Gajinya reguler itu Cerama ini? Cerama sholat tarawih Keliling berapa masjid Dari kantor agama 300 ribu Jadi memang paketan gajinya Sudah ada Namanya sudah terdaftar Ustaz-Ustaz Dari atas Mohd Al-Katiri SMA? SMA Kok main ngaji keliling Bapak? Bukan main ngaji Cerama Cerama sebelum tarawih Cerama keliling sebelum Tarawih Kok SMA mempindah Bapak itu misalnya Misalnya saya dapat di Mesjid Adam Mesjid Anur Sebrang Mesjid Anur Sebrang Tidak tahu kan tiba-tiba Bupati sholat di situ Kadang Bupati kan Pindah-pindah ya kan Sholat di jamaah sini Bayangkan itu Bagaimana perasaan jamaah-jamaah itu Setelah kau tahu Kau yang sekarang Nah Saya itu Terkituk hati dari situ Dari situ Dari SMA kelas 2 Saya sudah tidak mau ikutin Tiki Karena? Dan saya tidak mau Cerama-cerama itu Baru mulai Karena memang Memang Saya Siangnya Maksudnya malam ini Saya cerama Suruh Ya Allah Zina'amun Aku tiba-alaikum Siam Kamu aku tiba-ala Ziminkoblikum Lali 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 Keliling Mesjid Besoknya Sini anak-anak Makan di kantin Dari uang Mengajak orang Biar puasa Iya Nah dari situ Itu kayak yang Kayaknya menafik Iya Saya stop tuh SMA kelas 2 Saya tidak mau ikutin Tiki lagi Saya tidak mau Cerama-cerama itu Tidak kemabung Ternyata imannya kamu belum Cukup Sudah ada langsung Itu ada ayat Ada ayatnya Betul Jangan menyampaikan sesuatu Yang tidak Kau kerjakan Iya Sesungguhnya Saya dapat Ayat itu ya Kemarahan besar Di sisi Allah Ketika kamu mengatakan Apa yang tidak kamu kerjakan Iya Menafik Iya Iya Bagian Saya Pas tahu ayat itu Terus saya putih Misalnya kayak Kau ini Anak-anak Dora fakulta Dora Kita mending Terepuasa Satu kali kau Tadi malam Suruh kita puasa Diterawih Berbala Rd Kok yang traktir Nah begitu Terus saya tahu Ayat itu Dari ayat itu Langsung saya Teruskan sabar Saya Berbaiki diri Sampai sekarang Makin lanjut Jamal-jamal Anur Pada waktu itu Inilah mamat Masjid Agung Masjid Agung Piala yang bisa Masjid Agung Jamal-jamal Masjid Agung Anur Inilah mamat yang sekarang Saya penasaran Kok pun nyali juga Maksudnya Mas SMA itu Berani bicara Saya itu cerama Cuma satu kali Saya itu cerama Cuma satu kali Cuma satu kali Sekirinya dingin Dari awal sampai akhir Itu gara-gara kita Ikut lomba-lomba cerama Satu sekolah Tidak ada yang berani Satu kelas Tidak ada yang berani Tidak ada yang berani Barusan ini kan beban Satu Bapak KUA Bapak pengguli Departemen Agama Jadi Besok ini mau cerama Jadi saya tulis naskah Sambil ambil buku Hutbah Hutbah Jumat Kan kalau di Departemen Agama Itu ada buku Hutbah Jumat Ambil satu Barusan Belajar-belajar Oh yang ini Saya mengerti Dia punya kisah Dia punya apa Saya mengerti Barusan saya Apalah-apalahkan Tapi Saya itu hanya rencana Jaga-jaga saja Kalau siapa tahu Saya disuruh Yang saya harapkan Ada yang masuk Tapi saya punya kelas SMA itu memang Brutal Brutal Saya punya kelas SMA itu paling brutal Masukah kelas Yang di Manokwari Itu di ITN Ketemu kuliah Tidak SMA di Butoh Tidak Tidak di SMA Di mana Manokwari Di Manado Oh Manado Di mana dong Di mana Di mana dong Jangan dari Butoh Saya mau cerama Apa tidak Itu Seakhirnya Siapkan konsep saja Itu Saya jaga saja Kalau saya disuruh Setidaknya ada persiapan Sampai di sekolah Guru agama Ya kalau perwakilan Dari kelas ini Angkat tangan Tidak ada yang angkat tangan Biar satu Masa semuanya Marah itu guru agama Masa biar satu orang Tidak ada yang bisa Bikin kalian punya Cerama-cerama ini Anda angkat tangan Saya tidak angkat tangan Saya takut juga Tanya-tanya Masa tidak ada Kawan Kawan Terus di saya punya pinggir Tidak lah Tidak lah Memang Akhirnya saya angkat tangan Akhirnya saya angkat tangan Pukul dia Jangan Akhirnya saya angkat tangan Masa tidak ada Sudah marah Saya tidak enak Ini sudah marah juga Karena saya merasa Ya sudah ini saya ada konsep kan Saya sudah tulis-tulis Saya merasa Kayaknya yang lain Tidak bikin apa-apa ini Kosongin semua ini Saya lihat mukanya itu kosong semua Aduh bagaimana ini Keserupan Tidak Kosongin ini Tidak bikin apa-apa Tidak bikin apa-apa Tidak bikin Terus-tidak Saya angkat tangan Saya mengorbankan diri Sudah itu Saya bilang Saya pak Ah Coba kamu Cerama Saya cerama Kacau sekali Kadang-kadang kita gugup Ngeblank Ngeblank Saya masalahnya dari SD Bukan Baca-baca Tapi kayak Tidak nyaman Faktor Kayak stand up Baru pakai materi Yang kita tidak tahu Lucunya Terbadani Betul Makanya saya dengar kau Keliling ke Meskid Agung Itu saya langsung kayak Dari SD Dan skrip itu Saya mau saya bikin Berarti kok memang Apa Dari SD Dari SD Sudah sering begitu Dapat yang dari Kantor Agama Kasih Ini eh materi ini Saya kalau puisi Drama Saya maju Puisi saya Gas Dari SD Saya puisi kuat SMP Kalau deklamasi Puisi Drama Saya juga maju Tapi kalau sudah Cerama Saya gugup Saya tidak Sanggup Main band Teater Nomor satu Pasti aku Paling depan Orang saya MTQ saja Jalur Berarti Pasti bersembunyi Di belakang teman Tapi saya ikut MTQ Saya tidak Saya tidak pernah Saya cerama Cerama Cuma dua kali Sudah mulai Aduh adu agama nih Tidak Tidak Kalau tidak Ini kan lomba Anda lombanya ini Ini lombanya ini Saya bukan Saya justru Saya bilang Saya itu Akui anak ini Karena saya tidak mampu Saya cuma satu kali Aku juga kaget tadi Satu kali saja saya gemetan Bukan Saya itu Ketagihan Maksudnya kayak Bang Pras Dia dapat uang pertama Ketagihan kan Nah Saya lomba pertama Terus Dapat uang sebanyak ini Besok aku bisa dapat uang ini Itu satu muhanam Saya ikut semua Jenis yang ada Azan Saya ikut Mau fals Fals Sudah Siapa tahu ada peluang Masuk finalnya Paling tidak Juara tiga Puisi saya ikut Terus kemudian cerama Saya ikut Dari SD Kayak begitu Tapi Motivasi itu uang Fokusnya ke cerama Memang jual ayat Emang jual ayat Bukan Iya lah juara Susah sekali Inilah jalur Jadi kau manfaatkan Agama ini Tidak begitu Ternyata Hal-hal ini Bukan hanya terjadi sekarang Sudah dari dulu Sudah dari dulu Tapi dulu itu Yang kurang ajar Maksudnya Kalau dikasih skrip Sepuluh Saya tidak bisa Dan Misalnya kan Semua orang punya ciri khas Ada yang pakai komedi Ceramanya pakai komedi Ada yang berapi-api Kalau kau marah Kalau saya tidak bisa kan Saya tidak bisa begini Tidak bisa pakai Orang ini yang tulis Terus kemudian saya yang Delivery Pakai ayat ini Dan saya hafal semua Nah saya comot ayatnya Saya pindahkan Saya bikin saya muskrip sendiri Saya taruh komedi-komedi Oh kau pakai komedi Iya misalnya disini Contoh komedinya Halal haram hantam Saya masih ingat sama sekalang Umat Islam saat ini Tidak boleh menggunakan Tiga hak Halal haram hantam Artinya yang halal dikerjakan Halal haram juga dikerjakan Siang malam kau bicara begitu Terus karena kantor agama Malam kau halal haram Aku hantam juga Sudah jangan ingatkanlah itu Terus Apa misalnya Kayak puji-puji pembangunan Kota Fakfal SMP kan saya sudah mulai Tau-tau Politik-politik sedikit-sedikit Saya main-main jilat ini Saya ganti sebaliknya Begitu Sampai Jamal lebih suka itu Jujur ini Wajar wanita mengidam-idamkan Tidak ditambah di episode ini Menurutku Orang kan banyak tahu Kalau dia adalah Daik Tidak Saya sukar di mana-mana Di podcast Di mana-mana Sudah di PWK juga Saya bilang Ah enggak Kalau ini kan jelas Belum sedetail itu Belum sedetail ini Empeki Tidak Respect Respect Kelot Hebat kau Kita misalnya Jamaah berikutnya lagi Saya tidak akan ketawa sedikitpun Karena ketika kau Anang Saya akan ingat Anang ini adalah Daik Masjid Agung Yang hadir Bupati Pak Pak Hadir Betul Bupati Pak Pak Hadir Eh Bupatinya Ketawa enggak Waktu kau Saya pernah mau dilaporin polisi SMP kelas 3 Karena Kok ambil uang Uang sudah dari kecil Oke ya Dilaporkan ini Satu Muharam Final Digor Final ini Digor sekalian Malam Satu Muharam Tidak Digor Pak Pak Sekalian Malam puncak Satu Muharam Jadi ini malam ini Satu Muharam ini Finalnya Semua lomba ada disitu Termasuk lomba cerama Bupati dengan wakil bupati datang Bupati pulang duluan Kenapa? Ada acara lah Ada istrinya Masih ada istrinya Sama wakil bupati Saya dapat tombol urut ke 3 Sudah jam 10 Saya naik wakil bupati tidur Terus kalau Emoji Dan ngorok Kedengaran Sampai berani dibanguni Saya hantam bupati Lapis dengan wakil bupati Kok pukul dia? Tidak Cerama Saya ganti Saya ganti ini Set list Apakah pemimpin Itu kan tentang Uhwa Islamia Bersatu kepada pemimpin Ikut Ini pemimpin Kok ganti set list lah Saya ganti lah Saya ganti Ganti wakil bupati Bupati Tidak Masa ganti pasang Masa ganti Ganti ini Kok ganti Kok jadi bupati? Tidak Saya ganti Saya ganti Saya ganti Apa yang sudah saya siapkan Improv lah Improv lah Improv melihat keadaan ini Improv melihat keadaan Apa kau bilang apa? Apakah menjadi seorang pemimpin Apa tadi? Iya intinya Jangan umat itu tercerai berai Hanya karena mengikuti Pemimpin Pemimpin yang tidur Iya Pemimpin Yang tidur Janganlah menjelit-menjelit pemimpin Apakah pemimpin yang tidur seperti ini Yang kalian inginkan? Waktu bupati bagus SMP kok ngomong gitu? SMP Terus ibu Ibu Paco Paco Bahaya ini Kalau dipertahankan Umurnya semakin tua Ibu bupati marah Makin bisa beringas nih Sangar bor Ibu bupati marah SMP dengan otak Warna ibu bupati Jauh sekali Masih ada disitu Untuk bisa Meriffing orang dengan begitu Masih ada disitu Kenapa ibu bupati marah? Mentalnya seram Itu teknik riffing kan? Iya riffing Tapi kan saya bahas satu Ini pemimpin Menjelat pemimpin Karena dulu itu zaman mutasi Ada yang jelat ini Dia yang dapat jadi kepala dinas SMP sudah terpikir sama kau itu Kayaknya itu obrolan-obrolan di keluarga mu juga kan? Tidak, tidak ada Keluarga saya tidak ada obrolan Kau cepat sekali besar Baru kau tahu dari mana orang Terus anda pergi di Fak-Fak Anak Sd Bicara proyek Bicara proyek Fak-Fak ini kota politik Setiap sudut ada politik Anak Sd duduk bicara proyek Eh kumpul bapak dapat Proyek ini pengadaan jalan Enak Sd begitu Di Fak-Fak ini begitu Anjing, saya anak Sd Saya kumpul-kumpul batu Kumpul-kumpul batu Sumpah Kumpul-kumpul Fak-Fak-Fak Aku merengek minta Ada politisi Ada satu politisi besar Ada satu politisi punya nama lah Dia datang ke Fak-Fak Terus dia kode Dia bilang Saya tidak sanggup di kota ini Semua pemain Katanya Semua politisi Bola Striker Foli-foli Tapi kok SMP Walaupun Ya akhirnya Ustaz saya dipanggil Ustaz saya ini Yang saya kan mewakili TPA kan Ustaz dipanggil Sama Bupati Mereka bikin Ustaz saya bikin skrip Kayak begitu Karena mereka tidak percaya Tidak tahu dua ribu berapa Tidak percaya Tapi wakil bupati Sina Wakil bupati Telepon saya Kan dia yang tidur Kan dia yang tidur Kan dia yang tidur Dia senang Dia senang ditegur Dia langsung segar Waktu kau tegur gitu Dia bangun Bangun dong Dia bangun Dia bangun Terus dia nyong Dia telepon saya Dia suruh Saya masih di Siapa namanya Pak Wakil Pak Wakil Pak Said Hindom waktu itu Said Said Hindom Pak Wakil Bupati Suruh ajudannya Datang ke SMP saya Dapat nama Dapat panggil Malam saya baru habis lomba dong ini Malam ada Pak Panggil Saya tahu Masalah ini Dapat panggil kau nama siapa Iya Muhammad Yusran Turun saya turun Begini Padahal ajudan Bupati ini Sudah datang Eh Bapak panggil Nah datang ketemu Pak Wakil Bupati Pak Wakil Bupati bilang Pokoknya kau harus jadi opener Jadi sudah opener Dari dulu Buka Jadi itu Iya Waktu 10 menit Opinir betul 10 menit 10 menit Dapat bayar berapa Tinggi LPM Oh LPM tinggi Ganti komedi semua Ganti komedi Saya selupa Script itu Dapat bayar berapa Dapat 500 ribu Tapi itu Pak Ini yang kasih Pak Wakil langsung yang kasih Dapat 500 ribu Kau pakai Sama Dia bilang Kau butuh apa Karena kita mau ikut Turnamen futsal Dia bilang Butuh seragam futsal Jersey Berarti kok tidak usah marah-marah Pake futsal Dika siapa punya rumah Kok ini kan Suka emang begitu Dapat masalah itu Masalah waktu itu Begitulah Dapat uang Emang Aneh-aneh Bekerjaan Tapi kau luar biasa Tidak Tidak berdosa Kita menyampaikan sesuatu Yang tidak kita lakukan Tolong di Si Rehan Apa lagi Mau pakai apa ini Sudah hijau Mau dikasih apa lagi Pokoknya editan Thumbnailnya adalah Mimbar Ya Mimbar Gitu Mimbar adalah rumah mamat Mimbar begini Saya di atas Barokok disamping begini Dan breakdance Ini deh Batu disamping Batu bagaimana Bangari tuh Batu Anda dengan capcai Krup Anda dengan capcai Pegang kol Dengan apa Capcai itu kol Dengan apa Hortel Kubis Kubis Tapi tadi Kau masuk di Penjual kerupuk Saya masih Oh oke Kau masuk di cendol Saya bilang Itu sudah mulai Aneh kan saya sudah boleh protes Aku masuk di capcai Salah Salah Pincau Maksud saya Pincau Kita hampir sedikit Halo Padano Padano kenapa lagi Kenapa Anaknya kenapa Ngamen Jadi Oh gitar Iya 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 padano Kenapa Kau mau bawa gitar Disuruh Ke rumah Pak Rw Oh ambil jatah Gak tau Apa lagi Katanya Abang yang ngomong Lomba cerama Lomba cerama Ya NU Ya NU Oke NU Ya NU Apa ini Udah gapapa Biasa kalau anak kecil Kayak begitu Udah gak usah Dimasalahin Begini aja Tunggu disitu Saya sama warga nanti kesitu Udah Namanya anak kecil Udah lah Makanya kamu kalau Anaknya ngamen Diperhatikan Anaknya kenapa Anaknya kenapa Anaknya kenapa Anaknya kenapa Anaknya tika morang Padau kan Anak ini profesi apa Tika morang lagi Anak profesi Baru kenapa Anda bilang Namanya anak kecil ya begitu Memang anak kecil apa Tika morang Anak gue setuju Anak gue setuju Anak gue Tidak apa Anak Banyak anak kecil Beba begitu Ayo mat Eko Diperlukan itu Mat Sini mat Masalah lagi Begini baru cari saya Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul Sedih Jadi Bahagia Abud Abud Jangan navigate Abud Ribut Capek Aduh ribut Ribut semua Sampai jumpa.